Pemungutan suara atau pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung pada Rabu 9 Desember nanti. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, ada sejumlah ketentuan masa tenang pada Pilkada Serentak 2020. Berikut informasinya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017. Pada pasal 51 ayat 2, masa tenang Pilkada berlangsung 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Lalu pada pasal 51 ayat 3, pasangan calon dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Kemudian pada pasal 51 ayat 4, selama masa tenang, media masa, cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan dan tim kampanye yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Berikutnya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 5 tahun 2020. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye dilakukan pada 6 hingga 8 Desember 2020. Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 11 tahun 2020. Pada pasal 50, partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye wajib menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang. Lalu pada pasal 47 ayat 3, penayangan iklan kampanye di media daring dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Pada pasal 47 ayat 1a, penayangan iklan kampanye di media sosial dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang dimulai. Dan pada pasal 34, penayangan iklan kampanye di media cetak dan media elektronik dilaksanakan 14 hari sebelum masa tenang.